Yuh, balik lagi sama Like It. Di akhir pekan ini, Like It ngokasih informasi yang santai-santai ah. Kita keliling ke kafe-kafe yang konsepnya gak mainstream ya guys. Ada yang bikin kamu serasa sedang berada di dunia komik. Ada yang cuma jual serial menunya. Ada juga yang bikin konsep serba poop. Wadaw, penerangan anti mainstream ini mah. Biar gak penasaran, kita langsung aja yuk. Ini dia dan datang kafe dengan konsep anti mainstream. Kita mulai dari kafe yang ada di Seoul, Korea Selatan. Namanya Cafe Yonnam Dong 22314. Namanya sesuai dengan alamat distrik tempat kafe ini berada. Yaitu di Seoul Barat, Korea Selatan. Kafe ini juga dikenal dengan nama Green Cafe alias Growing Cafe. Cucuk banget nih konsepnya, beda dari kafe lain. Luang sayur putih membuat pengunjung serasa ada di dalam komik. Yap, kafe ini dikawarkan sensasi dunia dua dimensi. Sang pemilik membuat kafe ini karena merasa kebanyakan kafe di Seoul terlalu berwarna-warni. Sehingga pengunjungnya justru jadi kayak pelengkap aja. Nah, di kafe ini hanya punya warna hitam dan putih. Dijamin membuat para pengunjung jadi jintangnya. Kalau di foto, pasti pengunjungnya jadi yang menonjol. Hmm, benar juga nih guys. Oh iya, menu di sini didominasi kue-kue. Aneka minuman panas dan dingin juga tersedia. Seperti kopi, coklat, dan jus. Ada kok di sini, warnanya juga cantik-cantik guys. Selain area indoor, tersedia juga nih area outdoor di rooftop. Yang jelas kalau kalian ke sini, wajib geduh harus foto-foto. Nah, selagi populernya ya guys, sekarang kafe dengan konsep serupa juga udah ada nih di beberapa negara. Termasuk di Indonesia. Selanjutnya, ada Poop Cafe di Toronto, Kanada. Aduh, rasanya gimana ya bayangin kafe konsepnya kok malah poop. Tapi justru sang pemilik kafe ini, Lin Nguyen. Memang sengaja ingin membuat poop alias spaces, tampil cute banget. Jadi kayak di kartunisasi gitu guys. Yang akan kalian lihat dalam kafe ini adalah tempat duduk berbentuk toilet dan aneka ornamen berbentuk poop. Pengunjung kafe dapat menikmati berbagai sajian dessert dari Thailand, Jepang, dan juga Korea. Semuanya disajikan dalam wadah bertema sama. Yaitu toilet, urinal, bathtub, dan toilet congkok. Dan tentu aja, bentuk makanannya adalah poop. Wovol nih nih soalnya, sajiannya ya kayak gini nih. Gimana guys, kalian bakal kesini gak? Rasanya makanannya sih, enak-enak guys. Dan kafe bertema poop udah banyak di negara-negara lain. Kalau yang satu ini, ada kafe bertema rumah sakit. Namanya Hospitalis di Jakarta. Sesuai nama dan temanya, kafe ini mengadopsi semua hal yang berbau rumah sakit. Mulai dari kursi yang bertentu kursi roda, meja yang didesain kayak tempat tidur rumah sakit, hingga alat makanannya. Benu makanannya juga unik guys, berbentuk organ tubuh manusia. Ada dimsum berbentuk tangan, mata, dan lain-lain. Aduh, kalau gak kuat, jangan pesen yang ekstrim ya bentuknya. Nah, pengajiannya ada Douglas Lab, alat infus hingga sumpikan. Satu menu minuman yang ikonik banget di kafe ini adalah Virgin Blood. Soalnya berwarna merah guys, dan disajikan di alat infus. Jadi kayak darah gitu kan? Untuk memperkentang muhansar rumah sakitnya, para pelayan di kafe ini juga mengenakan seragam susten. Kafe berkonsep anti-menstrui berikutnya adalah serial killer kafe di London, Inggris. Kafe ini dibuka sejak tahun 2014. Pemiliknya adalah kakak beradik Gary Carey dan Alan Carey. Tempat ini cocok banget untuk orang-orang yang selalu sarapan dengan serial. Dan ini benar-benar kafe impian buat bau cinta serial aneka merah guys. Sampai serial yang langka di pasaran, tersedih ya di sini. Dekorasinya sangat warna-warni lho guys. Kotak serial mendominasi dinding kafe. Menu-menunya juga banyak banget. Warna-warni menunya sangat memanjukan mata nih guys. Aduh, kalau ke sini malah di juga sih mau pilih serial yang mana. Soalnya ada lebih dari 50 serial yang bisa kalian pilih. Selain menu standar yaitu serial disiram susu segar, ada juga menu serial dengan kombinasi biskuit, marshmallow, krim kocok, dan tabernak coklat. Yummy banget kan guys? Jangan lupa foto-foto di sini ya pasti seru banget. Dan di peringkat pertama kafe berkonsep anti-mainstream versi like it ada di Ubud, Bali, Indonesia. Namanya Nine Angels Cafe. Terletak di jalan Sweto Ubud, kafe ini menawarkan konsep kafe vegetarian berbasis donasi. Dan yang uniknya lagi, kafe ini juga menerapkan konsep self-service. Semua pengunjung harus melayani dirinya sendiri ya guys. Makanan tersaju secara prasmanen. Pengunjung tinggal pilih mau makan apa. Harga masing-masing makanan juga tidak ditentukan. Selesai makan, pengunjung juga harus mencuci piring dan gelasnya sendiri. Jangan lupa untuk meletakkannya kembali di rang piring. Urusan bayar-membayar tidak ada kasirnya guys. Semua dimasukkan dalam wadah donasi. Di sini pengunjung harus memilai sendiri. Makanan dari santap kira-kira berapa ya harganya? Kalau mau bayar lebih, boleh banget. Sampu milik memang membuka kafe ini dengan tujuan membuat ruang untuk kebaikan dan kejujuran. Jadi kalau ada yang gak bayar, bisa jadi karena lupa atau memang gak punya uang guys. Yang juga sangat menarik adalah semua dekorasi dalam kafe ini berkonsep daur ulang. Senang banget liatnya.